Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di D&D Workshop Nah kali ini kita akan mengulas sebuah wood jointer karya anak bangsa Wood jointer ini berkonsep DIY Dan cocok untuk sebagian besar mesin hand planner yang beredar di Indonesia Nah sebagai contoh saya gunakan hand planner Maktek Gimana cara perakitannya, gimana cara belinya, dan gimana performance nya Pastikan kalian tonton videonya sampai selesai Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini Oke teman teman kita balik lagi di D&D Workshop Ini adalah perlengkapan DIY wood jointer yang diberikan oleh seller wood jointer ini Nah ini saya dapatkan di Tokopedia Tokonya sekaligus produsennya itu namanya Wooden Joy Kalian bisa cek toko dan harganya disini Karena ini berkonsep DIY Jadi sebenarnya alat-alat dan bahannya ini kalian bisa temukan di marketplace Semisal tiang ini ya Nah ini adalah V slot track CNC Dan papan yang abu-abu ini namanya industrial PVC board Dan part ini harganya sih sebenarnya Sekitar sekitar sekian ribu sekian ribu gitu aja harganya ya Tapi ingat itu per sentimeter Jadi ya sebenarnya mahal juga nih sebenarnya Nah kalau saya sih pengen cepetnya aja ya Jadi daripada saya masih trial and error ukurannya Lalu desainnya Masih kita ribet untuk CNC nya Jadi ini semuanya dipotong menggunakan CNC router ya teman-teman Dan ini juga gak murah Ya kalau saya sih lebih baik Dengan harga 300 ribuan ya Mending saya beli yang sudah jadi gini aja Tapi kalau kalian punya banyak waktu dan ingin eksperimen Ya silahkan dicoba untuk bikin sendiri Oke wood jointer ini bisa digunakan Untuk sebagian besar mesin hand planner yang beredar di Indonesia Sebagian besar ya bukan semuanya Jadi seperti Bos, Stanley itu sepertinya sih gak bisa Dan disini saya gunakan Magtech MT192 Ini adalah salah satu wood planner yang Bisa dibilang laris lah ya best seller Jadi ini umum digunakan di Indonesia Baiklah sekarang kita lanjut ke proses perakitannya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!